Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silahkan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 28 Kamulah Yang Kuhajar. Dalton Wu tiba-tiba memelototinya, wajahnya penuh dengan amarah. Setiap hari kamu hanya tahu bagaimana mendapatkan pria simpanan. Lihatlah dirimu sendiri, mana ada gaya seorang tuan putri seperti dirimu. Kamu benar-benar mempermalukan harga diri keluarga Wu. Dibandingkan dengan Teresa Wu, Dalton Wu dapat dikategorikan sebagai pahlawan. Tidak hanya sukses dalam karirnya, dia juga memiliki keterampilan dalam sastra dan seni bela diri, dan pernah memenangkan kejuaraan bela diri tingkat provinsi. Oleh karena itu, menghadapi adik perempuannya ini, Dalton Wu juga tidak tahu harus bagaimana mendidiknya dengan baik. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah saudara kandungnya, berkali-kali, Dalton Wu hanya bisa mengikuti keinginan adik perempuannya itu. Teresa Wu langsung kesal ketika mendengar ini, dan mulai bermanja. Aku tidak mau tahu, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Teresa Wu seperti anak yang belum dewasa, membuat Dalton Wu marah dan tidak berdaya. Cukup, lihat sikap dirimu sendiri. Bagaimanapun, itu adalah adiknya, membiarkannya bermanja di sini, hanya akan lebih memalukan harga diri keluarga Wu. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya Teresa Wu melakukan hal semacam ini. Dia adalah seorang wanita, dan ia tidak perlu memiliki banyak prospek di masa depan, jadi asalkan dia bahagia saja. Dalton Wu menghela nafas dan berjalan ke depan Thomas Kinn, lalu memelototinya. Kamu masih muda, untuk apa melakukan sesuatu yang buruk? Kenapa harus menjadi pria simpanan? Orang sepertimu, sangat merendahkan harga diri para pria. Bajingan. Meskipun dia sangat membenci Thomas Kinn dalam hatinya, namun Dalton Wu masih ingin mengikuti keinginan saudara perempuannya itu. Sambil mendengus dingin, Dalton Wu dengan enggan mengeluarkan sebuah kartu bank emas dari tas. Ada lima juta yuan di dalam kartu ini, cepat ikutlah bersama dengan adikku. Jangan mempermalukan orang-orang keluarga Wu kami. Teresa Wu tertawa, melangkah maju dan meraih lengan Dalton Wu, serta berkata dengan genit, Kak, kamulah yang terbaik buatku. Dalton Wu mendengus dingin, jangan merepotkanku lagi dengan urusan semacam ini. Meskipun Teresa Wu adalah seorang tuan putri, namun uang yang dimilikinya tidak jauh lebih banyak dari Dalton Wu. Lima juta yuan, itu sudah lebih dari cukup untuk menaklupkan seorang pria simpanan, apalagi orang desa seperti Thomas Kinn. Teresa Wu berjalan dengan angkuh, dan dengan dagu terangkat, menunjuk ke kakinya sambil berkata, Cepat kemari. Tendangan Thomas Kinn tadi masih membuatnya merasa sakit sampai sekarang, tetapi ia tidak akan membiarkan kakaknya memukuli Thomas Kinn. Jika Thomas Kinn terluka, dirinya tidak bisa bermain dengannya. Dia akan memikirkan cara lain untuk menyiksa Thomas Kinn setelah tiba di rumah. Dalton Wu mengerutkan kening ketika melihat Thomas Kinn tidak mengambil kartu bang itu. Apa yang kamu lakukan dengan berdiri bodoh di sini? Apakah aku perlu mengundangmu? Bajingan. Sambil berkata, Dalton Wu melemparkan kartu bang yang ada di tangannya itu ke wajah Thomas Kinn. Thomas Kinn menjepit kartu bang tersebut dengan dua jari. Thomas Kinn mencibir. Kalian kakak beradik, apakah kalian sudah selesai berakting? Raut wajah Dalton Wu sedikit berubah, dan seketika menjadi suram. Apa maksudmu? Apa kamu tidak ingin hidup? Dalton Wu melangkah maju, menggulung lengan bajunya dan memelototinya. Seketika Melissa Zu menjadi cemas, meraih lengan Thomas Kinn dan berbisik. Kak Thomas, hati-hati, dia pernah juara seni bela diri seprovinsi, dia sangat kuat. Thomas Kinn tersenyum, dan tidak peduli. Dalton Wu mendengus, dan baru saja dia ingin bertindak, dia hanya mendapati Thomas Kinn menggerakkan dua jarinya. Seketika, kartu bang emas itu terbang keluar, berputar dan menusup ke lutut Dalton Wu. Ah! Rasa sakit yang luar biasa dari lututnya, membuat Dalton Wu berlutut di tanah. Seketika, keluar keringat dingin di dahinya. Raut wajah Teresa Wu berubah drastis. Beraninya kamu memukuli kakakku. Apakah kamu tidak ingin hidup? Kakakku adalah menantu dari keluarga Su. Baru saja Teresa mengatakan hal itu, Thomas Kinn langsung menamparnya. Dalam sekejap, Teresa Wu terhantam lagi. Masih dalam posisi yang sama, Teresa Wu terbentur ke tembok. Hanya saja, kali ini Thomas Kinn menambahkan sedikit kekuatannya. Setengah dari wajah Teresa Wu langsung membengkak, darah keluar dari mulutnya, ekspresinya ketakutan, namun dia tidak bisa berkata apapun. Yang aku hajar adalah menantu dari keluarga Su. Thomas Kinn berdiri di hadapan Dalton Wu sambil menatapnya dengan dingin. Keluarga Wu juga suka menjadi anjing orang lain, bukan? Wajah Dalton Wu memucat, dia tidak mengerti mengapa Thomas Kinn bisa melakukan semua ini. Bagaimana dia dapat melakukan semua ini? Bagaimana mungkin sebuah kartu bang bisa menghajarnya hingga seperti ini? Dalton Wu memiliki tubuh yang sangat kekar, bahkan jika memukulnya dengan tongkat pun, itu tidak akan dapat melukainya. Tetapi, Thomas Kinn hanya menggunakan sebuah kartu bang, dan langsung membuatnya tergeletak. Kamu mau mencari mati, tahukah kamu siapa ayahku? Keluarga Wu tidak akan melepaskanmu. Thomas Kinn mencibir, aku harap tulangmu bisa sekeras mulutmu. Sambil berkata, Thomas Kinn mengeluarkan tiga jarum perak. Setelah itu, Thomas Kinn melemparkan ketiga jarum tersebut ke arah Dalton Wu, dan jarum tersebut tertancap di bahu kiri dan kanan Dalton Wu, serta mengenai lutut lainnya yang tidak terluka. Ah ah! Jarum perak tersebut tertancap ke tubuh Dalton Wu, dan dia langsung berteriak. Teriakannya itu menembus paru-paru, seolah-olah sangat menderita kesakitan. Kamu hancur, kamu hancur. Thomas Kinn mencibir, lalu ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Biarkan aku memanggil seseorang untukmu. Di dalam daftar nomor teleponnya, ia menemukan nomor telepon ayah Dalton Wu, lalu membuat panggilan. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung. Anakku, ada apa? Ayah, ayah tolong aku. Dalton Wu berteriak sekuat tenaganya. Mendengar itu, seketika Braylen Wu menjadi cemas. Anakku, apa yang terjadi denganmu? Siapa yang berani mengganggumu? Thomas Kinn menjawab pertanyaannya. Aku, yang bermargakin. Braylen Wu sangat marah dan berkata dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu, segera lepaskan anakku. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Thomas Kinn mencibir, kalau begitu, dengarkanlah baik-baik. Thomas Kinn menginjak pergelangan kaki Dalton Wu. Klik, suara injakan. Ah, teriakan Dalton Wu terdengar di mikrofon ponsel. Braylen Wu berteriak parau, Bajingan, aku akan membunuh sekeluargamu. Perkataan Braylen Wu benar-benar membuat marah Thomas Kinn. Baik, aku akan menunggumu di Western Pavilion nomor 8. Thomas Kinn memberikan alamat tempat tinggalnya sendiri kepada Braylen Wu, lalu menutup telepon. Dalton Wu meraum di tanah selama beberapa menit sebelum jatuh pingsan. Seketika ekspresi Melissa Zu berubah, Kak Thomas, apa yang terjadi padanya? Thomas Kinn berkata, Dia tidak akan mati, aku hanya melumpuhkan kaki dan tangannya saja. Jarum perak Thomas Kinn bisa menyelamatkan orang, bisa membunuh orang juga. Hanya dengan sebuah jarum perak, sudah bisa mematahkan lengannya. Melissa Zu merasa sedikit cemas dan raut wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Kak Thomas, maaf, semua karena salahku, sehingga menyebabkan semua ini terjadi. Thomas Kinn berkata, Tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Beberapa orang suka menjadi anjing, jika demikian, aku akan memenuhi kemauan mereka. Kebetulan, aku masih memiliki beberapa rantai anjing di rumahku. Setelah mengalami kejadian ini, mereka berdua tidak sudah kehilangan minat untuk berbelanja. Thomas Kinn mengantar Melissa Zu kembali terlebih dahulu, agar dia tidak melihat beberapa adegan nanti yang tidak pantas. Setelah mengantar Melissa Zu ke kediaman keluarga Zu, Thomas Kinn kembali ke rumahnya sendiri. Melihat tiga rantai anjing yang masih tergantung di halaman rumahnya, Thomas Kinn menyeringai. Karena seseorang sangat ingin menjadi anjing orang lain, maka aku akan memberikan sebuah kesempatan untuk mereka. Bersambung, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton!